Halo kembali lagi bersama Andi JP Channel ya teman-teman Sekarang mungkin Bang JP akan ngobrol santai ya teman-teman Mengenai seputar kejadian yang mendadak ya Yang ada di tengah-tengah KVK ya KVK 2 ya di Kingdom 2245 ya teman-teman ya Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya Karena subscribe itu gratis ya Nah disini kalian lihat sendiri ya teman-teman ya King 52 tiba-tiba TP ya di zona kita ya Di wilayah kita yang kita kuasai ya Nah ini ada apa gitu Dia TP mendadak ya teman-teman ya Jadi saat pagi ya pagi-pagi banget ya Mungkin teman-teman pada tidur semua gitu ya teman-teman ya Nah akhirnya si King ini keluar ya teman-teman ya Dan dia nyari kill ya teman-teman Tapi hal seperti ini menurut Bang JP itu sangat keren banget ya Kenapa keren banget? Karena gini Karena Bang JP juga pernah ngerasain bagaimana perihnya terkandang ya teman-teman ya Jadi disini Bang JP bener-bener netral ya Jadi tidak memihak siapapun ya Jadi ini konten-konten netral ya teman-teman ya Jadi kita ulang sedikit singkat cerita ya teman-teman ya Waktu KVK 1 kan kita kan terkandang ya teman-teman ya Nah jadi juga kita lakuin hal yang sama seperti yang dilakukan si King 52 ini ya teman-teman ya Ya mungkin dia nyari kill ya teman-teman atau udah bosen ya teman-teman ya Nah disini Bang JP juga menghubungi si King ya teman-teman ya Nah tapi apa sih yang pasti kalian juga penasaran ya Apa sih pesan yang Bang JP kirim gitu ya Kok dia jawab oke gitu ya teman-teman ya Oke teman-teman dia pergi teman-teman ya Loba kita lihat Oh ternyata dia TP teman-teman nyari kill nih teman-teman Nah sebenarnya kalau dipikir ya Kalau 52 ini kalau dilihat dari tata letak ya Agak kesusahan ya teman-teman ya Kalau untuk dia itu keluar ya Untuk keluar ya Karena udah terpocok banget gitu loh Dan ali mereka itu 47 Dan letak-letak kalau kita pikir dari map Untuk membantu si 52 keluar ini Kemungkinannya ya nanti gitu loh Setelah pas 5 kebuka gitu Mungkin akan seperti itu Tapi yang kita gak tau ya teman-teman ya Tapi karena Bang JP masih di 2245 ya Pasti Bang JP akan usahain Jangan sampai kalah lagi lah ya kita ya Nah ini ada beberapa fighter ya Yang TP ya Untuk menghadang si King ini Ini Bang JP gak ikut dulu ya teman-teman ya Karena Bang JP masih majol Tapi lumayan ya Lumayan keren Maksudnya untungnya ada beberapa teman-teman yang online gitu teman-teman ya Disini Bang JP macol Tapi mau Bang JP tarik dulu ya Coba ikutan gitu Wih dia pake skill King guys Keren loh Dia embegal ya Embegal ya Ini kan sebenarnya tujuan si King ini kan embegal nyari kill Nah tapi dia juga Pake skill Kingnya untuk lawan Perlawanan Untuk melakukan perlawanan ya teman-teman ya Ini keren sih ya Dia gak tanggung-tanggung Pake skill Kingnya ya teman-teman Karena ya Kalo power-power 100 juta kayak gini Terus ke kandang ini kan pasti pusing gitu ya teman-teman ya Jadi mungkin dia keluar gitu ya Karena juga untuk Kalo untuk Nge-zero power yang 100 M Seperti ini Ini butuh 2-3 rally gitu loh teman-teman Jadi kalo untuk 1 rally itu Menurut Bang JP belum bisa tembus ya teman-teman ya Jadi ya Apa ya Kesempatan dia Change dia untuk survive itu lebih besar gitu teman-teman ya Nah ini dia TP lagi ya teman-teman ya Kita lihat dimana dia TP nih guys ya Gimana ini dia TP nih Jadi tadi Bang JP itu Nanya ke dia gitu loh ya Nanya ke King 52 itu Untuk Aku akan Apa ya Mengabadikan gitu loh Mengabadikan Moment ter-epik dia gitu teman-teman ya Jadi disini Bang JP Memang Di posisi netral ya Untuk konten ini Jadi karena ya itu Bang JP ingin mengabadikan Apa ya Perlawanan dia gitu loh Perlawanan dia Usaha dia untuk Melawan gitu teman-teman ya Ya meskipun ya Seperti itulah Maksudnya Meskipun Bang JP Berada di Kingdom 2245 sendiri Kan seharusnya kan Bang JP Membela gitu ya teman-teman ya Membela kingdom sendiri Jadi Jangan salah beranggapan ya teman-teman Disini Bang JP sebenarnya tidak membela siapapun Dan Dan memang Seharusnya itu Konten kreator itu netral ya Dalam Membuat konten itu netral Dan tidak memihak ya teman-teman Cuman Karena Bang JP saat ini Berada di kingdom 2245 Dan KVK ya pasti Bang JP mau gak mau ya perang gitu ya teman-teman ya Itu karena-karena Kewajiban Kewajiban Bang JP sebagai Warga atau bagian dari Kingdom 2245 Sudah muncul lagi ya kingnya ya Ini sebenarnya mau di impression Tapi gak bisa gitu Coba kalau di impression tuh kayak gimana ya King kena impression itu pasti ya viral ya teman-teman ya Tapi Disini ini kayaknya gak Gak ter impression ya teman-teman ya Ya ini Kalau Bang JP pribadi ya Bang JP anggap Ini adalah Momen epic Si king 52 lah ya Untuk saat ini ya Setidaknya dia ada usaha Untuk melawan gitu ya Ini keren banget ya Kenapa Bang JP bilang keren Karena Kalau dibandingin Bang JP Ya gak Itu jauh banget ya Bang JP kan cupu gitu kan ya Bukan pekter ya teman-teman ya Nah ini Ada yang datang lagi dari kita ini Waf ini Wuh langsung disambut sama Saladin guys Ini sama-sama Victor ini kan Langsung TP Dia kejar kiri kanan ya teman-teman ya Nah ini Bang JP nyari posisi dulu ini teman-teman Kira-kira posisinya yang mana gitu Yang bagus tuh yang mana Masih Bang JP pertimbangin ya Antara ikut dan gak gitu teman-teman ya Karena Ya disamping kalau Modelnya kayak gini Itu pasti ngabisin teleport gitu ya Teleport Bang JP itu Terbatas ya teman-teman ya Cuman ada 15 15 biji kalau gak salah tadi ya Jadi untuk Tele ngejar ini ya Bang JP pertimbangin dulu gitu loh Kecuali kalau udah Kena impression Nah Bang JP pasti harus ikut Isi rally gitu ya Karena kalau Bang JP ikut pun Disini juga gak guna sebenarnya Karena Power Bang JP itu Kecil ya teman-teman ya Ini Bang JP nyari tempat dimana ya Tunggu tunggu guys Kita akan ngeluarin Satu Mars aja lah ya Yang penting Hadir ya teman-teman ya Karena kalau gak begini Pasti Dikiranya kita gak ikut war gitu loh Kan Mentang-mentang killnya itu gak nambah gitu Nanti dikira gak ikut war gitu Kan susah gitu ya Biasa itu ada itu ya Teman-teman satu grup itu pasti Ngatain begitu Itu gak pernah war Karena killnya itu gak nambah gitu ya Ya kalau Bang JP GB kill ya pasti Jadi satu B juga bisa gitu teman-teman ya Karena disini kan Power-power kayak Bang JP gini Kalau ngebuk T5 Bukan kita yang ngebuk Malah digebukin Apalagi komandan Komandan sesat yang Bang JP pakai Ini 5511 ini ya udah gak ngefek gitu ya Kecuali ikut rally Join rally atau Garnison ya masih oke lah Ya tapi ya begitu Untuk saat ini kayak Isi rally dan Garnison itu Fokusnya ke T5 gitu lah Terus T4 ini gunanya apa gitu Kalau untuk disuruh open field Pasti ya juga main ceret gitu kan Pasti main ceret Jadi berkontribusi Tapi rasanya gak berguna gitu Perasaan Bang JP itu kayak gitu Jadi makanya ya Cuman Bang JP bersyukur ya Karena di setiap momen Bang JP selalu abadikan ya Setidaknya Orang-orang tau Kalau Bang JP itu Bener-bener ikut war gitu Nanti dikira Jam macul gitu kan Gak fair gitu ya teman-teman ya Nah ini Bang JP nyari Posisi Tapi dimana tadi Kalau kesitu Gimana ya Aduh Pusing guys Wih Ngeluarin skill kingnya lagi guys Keren ini Sudah dua kali loh Nye skill king Dia Oh di rally guys Oh tapi fake rally Fake rally guys Supaya gak Kalau dia itu TP Kemana pun Kita tau gitu teman-teman ya Itu fake rally teman-teman Oke kita nyari Spot dulu ya Kayaknya nyari spot Lebih bagus teman-teman ya Bisa gak ya Oh gak bisa Terlalu dekat juga Serem nanti Kena suam Tapi kalau di dalam Wilayah sih Kayaknya gak Gak bisa diserang ya teman-teman ya Kotanya ya Tetapi kita antisipasi lah ya Sedang sampai Apa ya Ketelader lah ya Ini masih 15 Tele bang JP Tele Enggak Tele Enggak Tele Enggak Tele Tele Enggak Kayaknya gak boleh Tele Anjir Gue suruh liatin doang Ini Tele Tele Ah biarlah mati Gak apa-apa ya Teman-teman ya Ini ada Tele Enggak Tele Akhirnya tele Juga guys ya Kita ngeluarin Satu Mars Saja ya Satu Mars Komandan Anjir Dia datang Aku datang Dia pergi Ini ada lagunya nih Kau datang Dan pergi Oh begitu saja Asuh Asuh Hilang teleport Guys Silang teleport Ini bang JP Udah nemuin Lokasinya ya guys Nemuin lokasinya lagi Nah tapi ini Kayaknya ada yang Mau direlis Ini dari NX52 Ini ya teman-teman Dari NX Ini aliansi lain ini Jadi Kalau bang JP Intip sih Powernya 50 M Ya teman-teman Kalau bisa di impression Enak ini guys Kita nyari killnya Lebih gampang Maksudnya Kill point itu Lebih Cepat naik Kalau untuk Power-power 25 atau 30 lah Under Yang jelas Under 25 Yang ikut KVK2 Lebih worthnya Isi rally Dan garnison Karena Kalau open field Pasti Berbau-bau Mencret Daripada Sakit hati Kalian Habis SDA SDA Banyak Mending Kalian Fokus Ke Join rally Teman-teman Itu Ini Bang JP Hari Spot Dimana Tele Enggak Nanti Takutnya Udah Tele Dia Pergi Lagi Tapi Ini Kayaknya Rally Bener-bener Jalan Ini Teman-teman Udah Ada Dua orang Join Kayaknya Bang JP Lebih Milih Join rally Aja Daripada Nanggepin Si King Karena Juga Percuma Berapa 5 Mars Pun Dari Akun Bang JP Ini Dianggapnya Sampah Sama Dia Karena Memang Beda Jauh Perbedaannya Sangat Jauh Jadi Kalau Dibikir Untung Rugi Rugi Teman-teman Ini Tele Enggak Tele Enggak Tele Enggak Tele Enggak Tele Enggak Enggak Jadi Tele Enggak Jadi Tele Nah Sudah Ada Yang Datang Disitu Sudah Ada Yang Datang Teman-teman Ini Teman-teman Victor Sudah Nempel Terus Sama Si King Ini Teman-teman Tapi Sebenarnya King 52 Ramah Dia Ramah Dia Bisa Ngerti Bagaimana Biasanya Kadang-kadang Kalau kita Bermusuhan Pas Kvk Kata-kata Kotor Dan Kasar Yang Keluar Saling Ejek Sudah Pasti Kebetulan Kalau King Ini King Ini Enggak Karena Waktu Tadi Komunikasi Sama Bang JB Dia Sangat Ramah Sebenarnya Dia Saat Ini Berperan Sebagai Musuh Jadi Tetap Perang Tetap Berlanjut Tapi Kalau Untuk Hubungan Apa Ya Hubungan Mungkin Personality Kita Nggak Ngaruh Seperti itu Nah Ini Kayaknya Mau Di Rally Ini Bang JB Harus Ikut Ini Kayak Gini Karena Cuman Di Kesempatan Yang Seperti Ini Bang JB Bisa Nambah Kill Point Ya Cuman Kayak Momen Momen Seperti Rally Rally Kota Atau Defend Flag Itu Nggak Bisa Setiap Saat Teman Teman Jadi Harus Nunggu Momen Dulu Ini Sudah Ada Marking Untuk Abaikan Si King Karena Mungkin Si King Ini Pengalian Perhatian Juga Bisa Sementara King Dia Ngerusuh Si NE 52 Masuk TP Siapa Tahu Mungkin Strateginya Seperti Itu Atau Dia Mau Ngerusuh Terus Loncat Gunung Bikin Flag Kita Juga Nggak Tahu Tapi Semoga Jeng Karena Disini Bang Juga Full Awasin Hampir 24 Jam Kalau Dibilang 24 Jam Yang Nggak 24 Jam Tapi Hampir 24 Jam Bang Jepi Selalu Lihat Teman Teman Disini Bang Jepi Harus Ikut Join Rally Teman Teman Ini Kejadiannya Sangat Nggak Tepat Sekali Karena Bang Jepi Pas Nggak Di Rumah Dan Kebetulan Pas Lagi Ada Di Hutan Jadi Suara Burung Burung Berkicau Kecoak Berdering Itu Banyak Mungkin Masuk Di Mikrofon Bang Jepi Minta Maaf Teman Teman Tapi Bagaimana Bang Jepi Juga Nggak Bisa Lewatin Momen Kayak Gini Kalau Ada Momen Kayak Gini Bang Jepi Juga Harus Ikut Karena Ini Momen Yang Sangat Seru Yang Nggak Bisa Dilewatin Ini Sebagai Dokumentasi Perjalanan Kita Menuju Open T5 Nanti Seperti Itu Bukan Berarti Yang Power Di bawah 30M Nggak Victor Nggak Berkontribusi Itu Nggak Sebenarnya Kebanyakan Orang Itu Anggepannya Seperti Itu Jadi Kontribusi Itu Dinilai Hanya Dengan Kill Point Dan Pertarungan Lapangan Atau Open Field Tapi Disini Kalian Juga Bisa Seperti Yang Bang Jepi Lakuin Kemarin Bikin Flag Itu Sebenarnya Kontribusi Yang Nggak Pernah Kelihatan Nggak Pernah Kelihatan Di Mata Manusia Lain Selalu Dianggap Sampah Kan Anjing Oke Mars Bang Jepi Sudah Dekat Sudah Dekat Sudah Siap Yang Satu Bang Jepi Masukin Kesini Untuk Join Rally Dan Yang Satunya Lagi Untuk Ngesruam 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 Bang Jepi Ambil Urutan Kedua Ya Teman Teman Kenapa Karena Untuk Menghindari Kemenceretan Yang Sudah Sudah Ya Teman Teman Karena Bang Jepi Terus Terang Aja Nggak Mau Rugi Kali Ini Nggak Mau Rugi Karena Masih Ada Zona Berikutnya Yang Mungkin Bang Jepi Bisa Manfaatin Untuk Ngesain Misi Misi Kill Teman Bisa Nggak Bisa Ibaratnya Sebisa Mungkin Kita Usahakan Meskipun Sebenarnya Kalau Power Power Under 25M Berat Sebenarnya Untuk Open Field Sangat Berat Yang Ada Itu Malah Main Cret Yang Ada Bukannya Tambah Kill Tambah Main Cret Kalah Di Reset Kalah Di Tier Pasukan Apalagi Yang Masih Pakai Komandan Sesat 5511 Sudah Nggak Ada Harapan Teman Teman Percumah Tetapi Setidaknya Daripada Kalian Diem Mending Ikut War Oke Ini Udah Datang Rally Bank JP Udah Datang Disini Bank JP Akan Bersiap Cari Posisi Ancang Ancang Biar Nggak Kepleset Soalnya Kalau Kayak Gini Kalau Nggak Ancang Kita Bakal Kepleset Kita Ancang Ancang Soalnya Ini Bang JP Oh Ya Ada Pertanyaan Yang Kemarin Dari Kalian Kenapa Bawa Satu Mars Bang Masalahnya Gini Bang JP Punya Cuma Equipment Satu Mars Bang JP Kalau Bawa Dua Mars Bisa Tanpa Expansion Isi 200 Masing Mars Tapi Masalahnya Selain Bang JP Komandanya Terbatas Bang JP Juga Nggak Punya Equipment Yang Bagus Untuk Mars Satunya Jadi Bang JP Pakai Satu Mars Tapi Double Expansion Isi 250 Sampai 300 Kalau Pakai Expansion Cuman Kali Ini Bang JP Nggak Punya Expansion Jadi Bawa Normal 200 Teman Teman Silt Kurang Ajar Hampir Saja Mencret N E 52 Hampir Saja Mencret Tapi Nggak Jadi Teman Teman Tapi Mereka Mati 16 Skal Lumayan Sangat Lumayan Banget Andekan Terus Mungkin Direnforce Mungkin Dicebol Cuman Ini Sayang Banget Nggak Di Impression Coba Kalau Di Impression Mungkin Kesempatan Dia Untuk Silt Kecil Kalau Kayak Gini Gimana Udah Terlanjur TP Kita Udah Terlanjur Keluarin Pasukan Dia Juga Nggak Open Feel Gitu Karena Yang Kayak Kayak Begini Sebenarnya Dia Mau Apa Ya Mau Awasin Kita Kalau Kita Tidur Pergerakan Pergerakan Mungkin Kita Tidur Sebagian Memang Ada Yang Tidur Tapi Kalau Jam Jam Begini Pasti Kalau Untuk Saat Ini Rata Rata Masih Tidur Karena Banyak Yang Bergadang Sampai Pagi Mungkin Seperti Itu Oke Karena Kita Gagal Guys Coba Kita Mau Lihat Mati Berapa Ini Guys Mati 1600 Tapi Disini Kalau Rally Ya Teman Teman Memang Kita Dapat Poin Kill Itu Gede Apalagi Rally Kita Diswarm Cuman Pasti Kita Gak Bisa Menghindari Yang Namanya Pasukan Mati Karena Di Semua Peperangan Pasti Ada Yang Mati Jadi Wajar Teman Teman Oke Kita TP Astaga Diduluin Orang Ngkampret Ini Kita Akan TP Ya Nyari Tempat Ini Oke Masih 13 Lumayan Masih Banyak Tenang Aja Kita Coba TP Yang Lain Bawa 5 Mars 3 Mars 2 Mars Tetap 1 Mars 200 Sesuai Kemampuan Kita Karena Kalau Dipaksain Kalian Akan Jebol Kalau Kalian Jebol Berarti Kalian Bakal Mencret Kedepannya Maksudnya Ke Zona Berikutnya Sudah Pasti Kalian Mencret Maksudnya Mencret Gimana Bang Maksudnya Mencret Kita Mungkin Akan Kualahan Sudah Pasukannya Sedikit SDA Sedikit Speedup Sedikit Terus Cuman Kayak Kejadian Kayak Gini Kalian Mau Habis Habisan Itu Menurut Bang JP Kita Akan Kelelahan Di Session Berikutnya Karena KVK Ini Masih Panjang Kecuali Kalau Sultan Victor Sultan Yang Sering Top Up Atau Gc Gc Itu Bukan Masalah Teman Teman Kalau Disini Bang JP Emang Mau Kondo Jadi Pemain Pemain Tidak Modal Kayak Bang JP Gini Harus Pinter Pinter Pemanajemen Sumber Daya Seperti itu Teman Teman Kita Lihat Isinya Guys 1B Kayunya Konstantin YSG Pasukannya Banyak 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 T Apa Itu Yang T T 4 Sampai 2 Juta Ya Archer Oke Ini Apa Ini Biar Keluar Rame Battlefield Kalau Battlefield Kalau Untuk Yang Teman Bagi Teman Teman 22 245 Yang Udah T5 Ya Enak Aja Gitu Karena T5 Versus T5 Gitu Apalagi Komandanya Udah Bagus Bagus Tapi Yang Ada Yang Membedakan Disini Cuman Equip Teman Teman Dan Buff Kalau Pakai King Dan Gak King Itu Pasti Ada Perbeda Tapi SD Paling Dikit Teman Teman Dan Si King Ini Juga Punya Skill Teman Teman Yang Punya Skill Untuk Ngebug Pasukan Mereka Gitu Jadi Ya Berimbang Daripada Kayak Yang Masih T4 Biar Komandanya Sudah Expert Juga Tetap Mencret Kalau Lawannya Kayak Begini Jadi Bukan Kita Ini Penakut Atau Pejundang Gitu Gak Tapi Lebih Ketahu Diri Kemampuan Maksudnya Ukur Dari Kemampuan Diri Sendiri Gitu Kalau Udah Kayak Power 25M Kayak Begini Baru Nyerang King Atau Power Yang Kayak Gitu Berarti Termasuk Player Player Yang Sesat Yang Gak Tahu Diri Gitu Teman Teman Oke Ngeprank Dulu Teman Teman Kita Emote Jangan Serang Aku Guys Nanti Aku Mencet Aku Rugi Rugi Banyak Guys Keren Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Ya Teman Teman Di Kesempatan Kali Ini Dan Kedepannya Bang JP Akan Selalu Update Teman Teman Seputar Perjalanan KVK 2 Kingdom 22 45 Karena Yang Kemarin Yang KVK 1 Kita Udah Kalah Dan Disitu Memang Bener Bener Gak Ada Bahan Sama Sekali Untuk Kita Bahas Dan Saat Ini Kemarin Ngandang Jadi Sekarang Ngandang Berarti Di Zona Pas Zona 5 Terbuka Pasti Akan Ada Peperangan Yang Lebih Seru Dan Lebih Menantang Lagi Sesuai Dengan Prediksi Bang JP Di Awal Kemarin Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Untuk Mendukung Bang JP Meningkatkan Kualitas Dari Konten Bank JP Sampai Jumpa Di Video Berikutnya N selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati